Pemirsa menyongsong hari pahlawan 10 November, Batalion Infantri 623 Bakti Wira Utama dibawa Komando Korem 101 Antasari mempersembahkan pertunjukan drama kolosal perjuangan rakyat Banjar melawan penjajah Belanda dengan arahan sutradara terkenal Banwa Yadi Nmuryadi. Meski di tengah hujan gerimis, para prajurit Yonip 623 BWU tampak serius berlatih mendalami perannya untuk persiapan penampilan drama kolosal dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Drama kolosal ini rencananya akan mengangkat kembali kisah heroik perjuangan rakyat Banjar di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari. Drama ini juga menyiratkan kemerdekaan yang diraih tidak diperoleh dengan mudah melainkan melalui proses panjang dan pengorbanan dari para pejuang. Adegan demi adegan disuguhkan oleh sekitar 220 prajurit dari penangkapan Belanda terhadap para peribumi usaha membebaskan para tahanan peribumi meski dengan segala keterbatasan hingga usaha penyerangan benteng Belanda. Rangkaian kegiatan peringatan 10 November ini bukan hanya drama kolosal. Berbagai macam kegiatan kita adakan. Yang paling utama adalah kita memasangkan kegiatan upacara peringatan 10 November dan salah satu kegiatan tambahan yaitu drama kolosal. Harapannya di dalam penyajian drama kolosal ini bisa kita mendeskripsikan perjuangan para pahlawan kita khususnya pahlawan Antasari melebut kemerdekaan dengan melalui. Sementara itu, Sang Sutradara Yadi Muriadi menyebutkan persiapan drama kolosal ini sudah mencapai 70% dan nantinya akan ada penampilan khusus dari para pejabat lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan daerah. Kalau terserah, bagaimana hasilnya tadi ke Yadi? Mudah-mudahan sudah mengalir, dari adegan ke adegan mengalir. Cuman hari ini kan kita tinggal menambah musik yang belum. Mudah-mudahan ada kesempatan lah besok kita memperbaiki. Tapi kalau dari adegan ke adegan, adegan sudah mengalir. Insya Allah itu akan main. Mudah-mudahan kerega masalah. Ada beberapa topok yang main, bahkan pemandirin insya Allah ikut main, dan rem, dan beberapa pejabat lain.